iya pak katanya tuh seperti itu memang nisannya itu dikumpulin diangkut mobil sama gak tau lah mungkin yang ada di dalamnya sana aku juga gak nanya-nanya detail gitu pak kemungkinan itu ada yang jatuh pak jatuh ketemu sama bapak dipungut dibawa pulang dicuci setelah itu bapak kedatangan tamu satu cerita datang dari mas Agus Susanto mas Agus Susanto dari daerah sembungan mungkin sembungan deket Jogja sana ya kurang tau juga nah mas Agus ini menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dialami oleh bapaknya bapaknya sebagai pemicu kejadian tersebut dan orang serumah jadi ikut merasakan dampaknya bapaknya mas Agus itu namanya Pak Mudio dia adalah seorang pedagang pedagang keliling tapi gak disebutkan dagangannya apa tapi hanya berdagang keliling pakai sepeda motor dimana kesehariannya itu akan selalu muter-muter ya masih daerah sembungan situlah gak jauh-jauh dari rumahnya cuman ke beberapa kampung ya waktu itu termasuk ke daerah yang dianggap perkotaannya disana nah ada satu kebiasaan dari Pak Mudio tadi yang sebenarnya mas Agus juga kurang suka gitu ya kurang sukanya bukan dalam arti benci gitu enggak tapi lucu jadi bapaknya Pak Mudio itu saat dia berkeliling seringkali menemukan sesuatu menemukan barang misal ada gantungan kunci jatuh gantungan kunci yang mungkin bentuknya boneka lucu-lucu kayak gitu nanti Pak Mudio akan berhenti dan dia itu akan ngumpulin gantungan kunci tersebut ya diambil nanti dibawa pulang ini bapak tadi nemu ini gitu ya orang-orang di rumah pak apaan sih pak kayak gitu kok diambil enggak kenapa bapak pertama awalnya begitu ya kenapa sih kayak gitu bapak kok ngambil-ngambil begitu ternyata setelah sekian lama Pak Mudio itu pada satu momen bercerita bahwa mengambil sesuatu ada kesenangan yang didapat sama Pak Mudio nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror serta kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks ke Lapak Horror terima kasih banyak semuanya semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya dan terima kasih juga sekaligus mau mengucapkan untuk kemarin ada satu keluarga datang dari Jogja datang ke Tegal kesini akhirnya kita ketemu keluarganya Pak Iin dan Pak Iin Ambon ya Ibu Ike terima kasih banyak karena udah berkenan mampir gitu ya udah itu aja oh iya oh iya kita lanjut cerita ya ceritanya belum mulai nah Pak Mudio tadi itu apa namanya ya menjelaskan ada satu kesenangan yang memang dia dapet disana le katanya atau nak tau gak kenapa bapak itu suka mengambil barang-barang yang jatuh gitu ya bapak juga gak tau terus terang itu punya siapa toh kalau misal gak diambil ya kalau uang malah bapak gak ambil kata si Pak Mudio tadi tapi kalau barang-barang yang sepertinya ah ini udah gak kepake atau gak sengaja jatuh mungkin bapak anggap ah pasti gak bakalan dicariin lagi itu akan diambil sama Pak Mudio dan tahun dan nak bapak itu selalu kebayang kehidupan sebelumnya dari barang tersebut yang jatuh itu seperti apa misal nih gantungan kunci gantungan kunci ada boneka pandanya misal ini pasti dia udah melewati waktu yang cukup lama udah dibawa kesana kemari kesana kemari kira-kira kehidupan pemiliknya itu seperti apa seperti itu loh kata Pak Mudio Pak Mudio itu kayak mendapatkan sebuah kebahagiaan saat memegang sesuatu yang ya seperti itu tadi barang temuannya terbayang mengenai kehidupan sebelumnya dari benda-benda tersebut itu seperti apa apa yang udah mereka lihat mereka dalam disini itu benda-benda tersebut apa yang udah mereka lihat apa yang udah mereka alami udah berapa kali kehujanan dan kayak gitu itu yang kebayang pertanyaan-pertanyaan itu bikin bahagia Pak Mudio dari sana Mas Agus pun awalnya agak susah untuk mencerna itu ya apa sih gitu Bapak tuh sakit atau gimana kok gak normal Bapak aku pikirnya tuh seperti itu dan lambat lah mungkin memang butuh waktu untuk memproses itu semua akhirnya Mas Agus dan keluarga pun bisa mengerti hal tersebut cuman ya tetap aja ngasih wanti-wanti terutama ibunya Mas Agus Pak yowes gak apa-apa hobimu emang seperti itu gak apa-apa tapi yang penting jangan ngambil yang aneh-aneh ya Pak ya uang atau apa gitu takutnya kalau uang kan orangnya balik lagi nyariin atau gimana kayak gitu Pak iya 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 Bapak tenang aja uang lagian jarang banget kata Bapaknya uang itu paling jarang mungkin udah keduluan sama orang tapi ya barang-barang benda-benda mainan atau apa itu yang paling sering kata si itu udahlah gak apa-apa tenang aja kata Pak Mudio ya keluarga pun percaya dan lambat laun udah bisa mengerti saat Pak Mudio pulang ngebawa sesuatu gitu dia tuh kayak misal Pak Mudio pulang dia gak menemukan apa-apa itu kan biasa aja dagangan Pak habis atau gimana ya habis Alhamdulillah kadang-kadang masih pun gak apa-apa katanya nanti bagi-bagi ke tetangga lah kalau emang masih bisa diangetin masih bagus ya diangetin buat besok kata Pak Mudio itu seperti itu tapi begitu pulang bawa sesuatu itu akan rame gitu bendanya itu akan di ini di kasih unjuk ke keluarganya ya keluarganya udah mengerti seperti itu termasuk Mas Agus gitu apa itu Pak ini tadi nemu di jalan nemu seperti ini gak tau ini punya siapa ya misal ada mainan gitu mainan kecil ini anaknya nyariin gak ya Pak lupa kalau nyariin ngapain dibawa kalau gak dibawa nanti kelindes motor ya rusak sama aja kan mending tak bawa pulang kesini kata Pak Mudio seperti itu alasannya cuman ya itu tadi ini anaknya nanti nyariin pasti nyariin ribut heboh sendiri Pak Mudio keluarga makin terbiasa dengan hal tersebut udah mulai bisa menerima dan udah mulai bisa berinteraksi udah mulai bisa merasakan juga apa yang Pak Mudio atau bapaknya Mas Agus rasakan saat menemukan benda-benda tersebut termasuk Mas Agus jadi ikut kebayang iya juga ya apa yang terjadi dengan kehidupan mereka sebelumnya nah suatu hari waktu pun berjalan ya suatu hari di tahun 2016 belum terlalu lama berarti ya sekitar 6 tahun eh 7 tahun yang lalu Pak Mudio itu seperti biasa ngiter keliling-keliling nah suatu siang Pak Mudio motornya tuh berhenti gara-gara melihat ada sesuatu yang tergeletak di tengah jalan yaitu ada dua papan papan kayu lapuk ada dua dan Pak Mudio pun berhenti ini apa gitu kan kayu begini pikirnya Pak Mudio kalau kayu sih bisa tak manfaatin nih buat apa buat apa tuh cuman ya ini punya siapa bentuknya tuh kotak biasa memang udah lapuk sebagian di apa pinggir-pinggirnya tuh udah kerewet gitu ya udah kemakan usia mungkin Pak Mudio pun akhirnya apa berhentiin motornya dipinggirin diambil kayu tersebut pertama alasannya Pak Mudio ini kayu begini di tengah jalan bahaya kalau misalnya ada orang nggak ngeliat terus kelindes gitu takutnya motornya ngepot atau bahaya dengan alasan tadi akhirnya kayu itu pun diambil dipinggirin ditaruh di atas rumput disana Pak Mudio pun jongkok dibolak-balik kayu tersebut ini sebenarnya kayu apa ya kok begini kotor ada tanahnya juga tapi ini sayang bisa tak manfaatin ah udahlah tak ambil aja wis tak bawa pulang kata Pak Mudio akhirnya apa dimasukin ke motornya dibawa pulang sama Pak Mudio aneh terjadi satu kejadian aneh itu bener-bener langsung terjadi hari itu apa namanya Pak Mudio itu kan jualan pakai motornya metik metik kan tengahnya ada lengkokannya begini ya kayu tersebut itu ditaruh di tengah disana dijadiin pijakan sama Pak Mudio udah dia itu jalan oh ya panjang kayunya mungkin sekitar 40 cm gak ada setengah meter sekitar 40 cm ditaruh disitu Pak Mudio motor jalan baru jalan beberapa ratus meter gitu ya ada seorang ibu-ibu yang nyetop Pak berhenti katanya Pak Mudio pun berhenti disana ya ini pembeli berarti Pak ini bisa berapa bungkus lagi ya Pak ya ini kayaknya sih mungkin kalau 30 Pak dibikin 40 bisa gak Pak kata si ibu tadi dibikin 40 bisa bu cuman ya mungkin agak sedikit bu kata si Pak Mudio udah gak apa-apa dibikin 40 ya Pak ya berarti habisin aja pokoknya sehabis-habisnya tapi harus 30 lebih ya Pak ya nje 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 bu akhirnya dikerjain sama Pak Mudio hari itu dagangannya itu ludes diborong sama seseorang gitu akhirnya selesai Pak Mudio pun pulang ke rumah kesana berpikir gitu ya tumben ada yang borong daganganku ini misal ya misal aja ya karena gak disebutin sama Mas Agus Pak Mudio itu jualan apa anggap aja jualan bakso deh ini kenapa ya aku kok hari ini aneh bakso ku kok tumben-tumbennya ada yang ngeborong jarang banget yang namanya ngeborong kalaupun ngeborong itu biasanya pesan Pak besok atau lusa tolong bikinin kami porsi sekian porsi nah itu baru nanti bawanya Pak Mudio dibanyakin ini tuh gak bener-bener ngabisin setok hari itu Pak Mudio berpikir sendiri apa sih yang sebenarnya terjadi sambil ngeberesin itu Pak tumben pulang cepet keluarganya kan seperti itu tumben pulang cepet iya gak tau bu ini ada yang ngeborong oh ya weh alhamdulillah kalau kayak gitu diberesin semuanya sampai akhirnya istrinya tunggal Pak itu kayu apaan Pak nemu dimana tumben gak heboh katanya iya bu tadinya mau heboh cuman Bapak kalah konsentrasi sama ini bakso ada yang ngeborong kata Pak Mudio oh begitu ya Pak ya ini terus mau ditaruh dimana Pak kayunya udah biarin aja nanti Bapak mau Bapak cuci dulu soalnya itu agak sedikit kotor Pak Mudio beres-beres dagangannya setelah selesai Pak Mudio itu ngambil kayu tadi dibawa ke belakang juga dibersihin disemprot pakai air gitu ya dilap-lap pakai kain ternyata ya bukan kayu yang bagus emang itu kayu udah lapuk bahkan Pak Mudio itu sempat berpikir ini mau dimanfaatin jadi apa ya mau dibikin apa ya alah udahlah biarin aja cuman disenderin doang di area kamar mandi kamar mandinya Pak Mudio itu masih kamar mandi yang lama atapnya itu ada sisi yang kebukanya nah itu kayu itu ditaruh di tembok yang gak ada atapnya jadi biar kering lah mungkin pikirnya Pak Mudio seperti itu ditaruh disana malam harinya ya semua kehidupannya itu normal cuman Pak Mudio itu cerita-cerita gitu saking senengnya basoknya itu habis basoknya itu habis tadi ada yang ngeborong ya Pak semoga setiap hari ada yang ngeborong Mas Agusnya celetuk begitu amin-amin kata Pak Mudio malam itu pun mereka istirahat jam setengah dua belas malam ini masih jam sembilan mereka itu udah pada istirahat semua jam setengah dua belas malam Pak Mudio itu kebangun biasanya memang beliau itu kebangun jam setengah dua belas nanti akan tidur lagi sekitar jam satu pagi ya kebangun itu gak ngapa-ngapain entah cuman ngerokok cuman ngopi kadang mungkin sholat atau apa kalau belum dikerjakan cuman kayak gitu nanti akan tidur lagi nah fase bangun tersebut kali ini malam ini tuh beda dengan malam-malam sebelumnya Pak Mudio keluar dari kamar langsung menuju ke belakang belok kanan langsung ke belakang gak ngeliat-ngeliat yang ada di ruang tengah sana begitu sampai ke belakang nah malam itu Pak Mudio itu bikin kopi dia mau ngerokok dulu sempet cuci muka sebentar di bagian matanya gitu dicep-cep-cep gitu biar gak terlalu kaku katanya begitu masuk ke tengah Pak Mudio kaget duh Pak Jendengan Sinten katanya ditanya anda siapa ada dua orang laki-laki dan perempuan lagi duduk di ruang tengahnya Pak Mudio Pak Mudio kan bingung kopinya minggir-minggir ditaruh begini nanya lagi ini pun sehu Pak Jendengan ikut Sinten kalian itu siapa kok malam-malam ada disini ada perlu apa mereka tuh cuman diem aja cuman ngelirik ke arahnya Pak Mudio begini udah setelah itu balik lagi gitu ya Pak Mudio nya kan bingung geser-geser akhirnya Pak Mudio pun duduk di salah satu kursi di ruang tengah tersebut Pak Bu no pun sebu Pak Jendengan itu Sinten siapa kok tau-tau ada di rumah saya ada perlu sama siapa ada perlu sama saya atau gimana ngomong sendiri seperti itu nah akhirnya si laki-lakinya ngomong sosok laki-laki tersebut oh iya gambarannya dulu yang perempuan itu pakai kebaya rambutnya itu disanggul rapi tapi bukan apa ya bukan kebaya yang mewah-mewah gitu enggak kebaya yang biasa kebaya yang keseharian bapaknya itu pakai kayak gini pakai surjan pakai belangkon pokoknya jawoni banget lah itu sepasang itu tuh kayak gitu duduk di ruang tamu tersebut dan Pak Pak Mudio kami titip barang kami ya ngomong seperti itu Pak Mudio cuma jawab njeh gitu doang njeh 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 padahal dalam kepalanya Pak Mudio itu barang apa ya tapi udahlah biarin aja gitu jadi bisa aja di waktu itu Pak Mudio itu emang kesadarannya belum full ya karena baru bangun nah cuma dibilang kami titip barang kami ya njeh 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 nah setelah itu si bapak-bapaknya tadi pun bilang ya sudah kami permisi dulu Pak Mudionya bingung dia bangun salaman Pak Mudio sama dua orang tersebut celeb celeb tangannya itu dingin kata si Pak Mudio tangannya kok anyes gitu ya tapi mukanya tuh gak pucat gak apa ya kayak orang biasa kayak orang normal setelah itu mereka berdua tamu itu jalan ke depan Pak Mudio kan Tuhan rumah pintu kan masih nutup itu di mau dibukain sama Pak Mudio Pak Mudio ngelewatin mereka oh iya pintunya masih tak kunci pintunya masih tak kunci ke depan sana ngebuka pintu pakai kunci kan ngaduknya ke arah pintu mereka berdua itu masih di belakang begitu pintunya dibuka Pak Mudio mau bilang silahkan dua orang tersebut itu udah gak ada gitu nah disitu baru Pak Mudio nyadar ini tuh gak beres ini ini gak beres alah udahlah tak tutup lagi cekrek cek yang tadinya mau ngopi yang tadinya mau ngerokok gak jadi Pak Mudio itu langsung masuk ke dalam kamar kelap-kelip kelap-kelip-kelip sampai jam 1 pagi akhirnya Pak Mudio pun tertidur begitu tertidur sorry mereka tertidur begitu kesokan paginya bangun kan itu langsung cerita sama Mas Agus sama keluarga disitu Gus bapak tadi malam itu ketekan tamu bapak itu tadi malam kedatangan tamu tamu bapak-bapak sama ibu-ibu begini-begini begini digambarin dan tamu itu tuh bilang katanya nitip barangnya katanya seperti itu dan habis itu gimana Pak yaudah dia tuh pulang Pak maksudnya gimana Pak malam ngetok-ngetok gitu enggak bapak ke belakang mereka itu udah duduk disana pas mau pulang diceritain lagi dia mau buka pintu pas nengok udah enggak ada Gus wah itu medih Pak katanya wah itu ini Pak Setan Pak kata si Mas Agus langsung kayak gitu tapi Mas Agus sendiri nanggepinya tuh enggak terlalu serius waktu dibecandain lah oh gitu ya iya bisa jadi ya Gus Setan cuman barang apa ya Gus ya ya coba aja dipikirkan Pak bapak itu kan suka ngambilin barang di jalan Pak barangkali ada sesuatu yang menarik kali ya Pak ya ada sesuatu yang spesial yang bapak ambil gitu bapaknya pun kepikiran Gus apa kayu itu ya Gus ya kayu yang mana Pak kayu yang bapak-bapak kemarin itu loh Mas Agus pun kepikiran oh iya bisa jadi Pak sebentar Pak bapak nemu kayu itu ditaruh di motor bapak dagang dagangannya ada yang ngeborong bapak-bapak pulang ke rumah sini bapak didatengin tamu nitipin barangnya kayaknya itu Pak itu tuh jimat Pak kata si Mas Agus tapi konteksnya masih bercanda gitu nge-aparan nge-encandain bapaknya itu Pak itu jimat Pak kayaknya kalau dibawa dagang bakalan laris Pak oh poyo kata si bapaknya coba aja Pak gimana kita tahu kalau nggak dicoba kan bapaknya itu menurut hari itu dagang berangkat Jam 9 pagi Taruh di motor lagi Kayu tersebut diinjak tetap begini Dagang Bener kata si Agus Kata mas Agus tadi Kali ini Meskipun hari itu gak ada yang ngeborong Tapi begitu berhenti Satu orang beli nanti nyusul dua orang Tiga orang satu titik Itu bisa kayak ngelayanin sepuluh bungkus Alhasil hari itu Pak Mudio itu Cuman berhenti di lima atau enam titik Dari jam sembilan Biasanya tuh pulang sore sekitar jam empat Ini jam setengah satu siang Udah abis semuanya Kok sama kayak yang diborong kemarin ya Cepet banget ya Wah bener ini kata si Pak Mudio Bener Agus ini Ini jimat Ini beneran jimat Besok mau tak bawa dagang lagi Pulang dengan seneng Teriak-teriak Gus Gus ini Gus Mas Agusnya dipanggil-panggil Gus ini Gus Nanti nama apa pak Jimat Gus katanya Lo maksudnya gimana Sente dagangannya bapak Ini dagangannya bapak Itu udah abis Mas Agus Aduh pak pak Ya wis lah Anggap baik Udah anggap aja Itu bener jimat ya pak Tapi ya jangan Percaya-percaya banget pak Udah gak apa-apa Yang penting itu aja Yang namanya rejeki kan Tetap ada yang ngasih Mungkin rejekinya bapak Itu lagi enak kali ya pak Ya begitu Ya gak bisa Kata si pak mudionya Gak bisa Ini bener apa katamu yang pertama Nggak pak Aku yang pertama itu Cuman ngasal ngomong loh pak Aku ngasal ngomong aja Mas Agus itu udah mulai Waduh ini repot Kalo bapakku nyampe 100% percaya sama ini Repot nih katanya Repot nih Aduh gimana caranya ya Ya wis lah Sementara ini Tak terima aja Bapak lagi seneng gitu ya Udah biarin aja Iya ya ya pak Sampai akhirnya Hari ketiga Hari keempat Hari kelima Sampai dua minggu loh Beneran Pak mudio itu Dagangannya itu laris Sampai akhirnya begini Pak mudio kepikiran Bu Gimana Soalnya kan setengah satu Kayak gitu Jam 12 siang Udah pulang Akhirnya ngomong Bu Gimana kalo dagangannya Bapak bawa dua porsi ya bu Ya Beneran pak Nanti pulangnya sore lagi Nggak apa-apa Kata bapaknya Nggak apa-apa Bawa aja Bikin dua porsi ya bu Besoknya Iya ya ya pak Istrinya pun akhirnya Ngebawain Apa namanya Nyiapin segala sesuatunya Hari itu Mas Agus Masih ingat banget Harinya tuh hari Rabu Pak mudio Bapaknya itu Bawa dua porsi dagangan Ya Karena lagi laris Begitukan Hari itu pun keluar Apa namanya Dagang Dan aneh Bener-bener aneh Dagangannya Dari pagi Sampai siang Sampai jam 12 siang Biasanya pak mudio Israt Belum ada Satupun yang beli Orang yang kemarin Beli aja Itu ditintin-tintin Gitu ditawarin Pak bu Basok Ini anggap aja Dagangannya Basok Tapi nggak disebutin Sama Mas Agus Di cerita ini Pak Bu Basok Mboten pak Mboten pak Mereka tuh selalu bilang Seperti itu Selalu nolak Disitu kan bingung Ikipi ya Konsepnya Ini gimana konsepnya Saya bikin Sedikit Laku keras Giliran nambah Begini Kok nggak keras Kayu payah Pikirnya Bapaknya tuh langsung Seperti itu pak mudio Sekitar jam Oh iya Karena belum habis Pak mudio pun istirahat Istirahat Di depan Sebuah komplek perumahan Ngobrol-ngobrol Sama satpamnya Cerita si pak mudio tadi Cerita-cerita Masalah pengalaman yang tadi Sampai akhirnya Ah udah lah Tak jalan lagi pak mudio Pak mudio pun jalan lagi Ngider lagi Disitu Pak mudio itu Ngelewatin sebuah rumah Tau Rumah itu ada penghuninya Penghuninya siapa Itu pak mudio Tau banget Dan kali itu Siang itu tuh beda Pak mudio lewat sana Nengok Kayak kenal Sama orang ini Pak mudio kan berhenti Nyet Di depan rumah tersebut Nah pak mudio tuh kayak kenal Aku tuh kenal orang ini Tapi siapa ya Dipikir-pikir Sedengar Sampai akhirnya pak mudio itu Loh ini kan tamu yang dulu Datang tengah malam Ke rumahku itu Disamperin Loh bapak sama ibu rumahnya disini Yo cuman jawab Seperti itu Pak mudio Nah kali ini yang ngomong itu Yang perempuan pak mudio Mbak mudio yang dagang itu Serakah Katanya Mbak mudio kalau dagang itu Jangan serakah Kenapa hari ini Pakai nambah porsi Jadinya gak ada yang mau beli Kata si perempuan itu Pak mudio diem aja disitu Mbak mudio ya Mukanya dipalingkan Ngelihat ke arah dagangannya pak mudio tadi Begitu nengok kesana Itu udah ada si Udah gak ada siapa-siapa Malah ada satu orang Satu orang penghuni rumah tersebut Itu ngelongok begini Pak mudionya kan nawarin Baso mas Mboten pak Preise katanya Libur dulu Oh ya sudah Akhirnya pak mudio Berjalan lagi Motornya sambil berpikir Ini maksudnya tuh gimana ya Aku gak boleh rakus ya Aku gak boleh rakus Yowes Yowes Pak mudio pun kecewa hari itu Dan hari itu pun Dia memutuskan pulang Cerita sama istrinya Bu begini Begini Ada kejadian seperti ini Dimana aku ketemu Sama itu lagi Dibilangin Katanya tuh rakus Bukan rakus ya Ya intinya Kurang lebih seperti itulah Tamak Tamak Harusnya aku dagangnya Cuman satu porsi aja Ini didobelin Malah Jimatnya gak kerja Bu kata si Pak mudionya Bilangnya seperti itu Mas Agus juga ada disana Mas Agus pun berpikir Yaudah pak Kalau kayak gitu Dagang aja satu porsi pak Nah Saat Mas Agus ngomong seperti itu Pak mudio pun mengerti Dan akhirnya Beliau itu menuruti Apa yang dibilang Sama mas Agus tadi Yaudah bu Besok bawa satu porsi aja ya Bu ya Jangan banyak-banyak Jepak Kesokan harinya Bapaknya dagang Seperti biasa Dan laris Laris Cuman kali ini tuh Agak sedikit turun Nah Mas Agus pun selidik Nyelidikin Pertama dari nanya Bapak nemu kayu ini Dimana pak Bapak nemu kayunya Di pengkolan ini Disebutin Akhirnya mas Agus pun kesana Coba nanya-nanya gitu kan Wow nanya-nanya Prosesnya panjang Selama beberapa hari Tiga hari disitu Sampai mas Agus itu Dapat informasi Mas Jadi Kemarin itu Ada pembongkaran Kuburan disana mas Di daerah sana Di daerah kampung Ya disitu dibongkar mas Ada longsor Dan yang lain Dan rencananya Kuburannya itu Mau dipindahin Mau dipindahin itu Ke arah sana Katanya begitu Dan Ini Kan nisan-nisannya Dikumpulin ya mas ya Ditaruh di Apa namanya Pakai mobil bak Mungkin itu Kayu yang jatuh Kali mas disana Disitu mas Agus Asem Bapak Itu berarti Bawa pulang itu Bawa pulang nisan Katanya nisan tua Alah Ini mau diomongin Sama bapak Atau enggak Akhirnya apa Begitu pulang Mas Agus itu Ragu Bapak itu lagi seneng Ya dibilangnya Dagangannya itu laris gitu ya Dagangannya laris Kalau mau motong Di tengah Aku enggak enak Tapi udahlah Tunggu beberapa hari aja Sampai akhirnya Mas Agus pun Punya keberanian Punya waktu Buat ngomongin Hal tersebut Pak Nunsewu pak Ya kenapa Agus Aku mau cerita Katanya Cerita apa Ini berhubungan Dengan bapak Dagangannya bapak Sama jimatnya bapak Loh Kenapa Pak mudionnya Tampak tertarik Waktu itu Kenapa Gus Kamu ada ide lagi Atau gimana Enggak pak Jadi begini Aku kemarin Dua tiga hari ini Kan cari informasi Pak Mengenai Sesuatu yang mungkin Ada hubungannya Sama jimatnya bapak Itu dua Tumpuk kayu itu Loh pak Iya terus Kenapa Nah Aku itu dapat info Pak Lagi ada Pembongkaran makam Pemindahan makam Dari sana Menuju Dipindah Kesini pak Nah Itu Kemungkinan Kayu itu tuh Salah satu Nissan pak Salah satu Tanger gitu Masa gitu Kata si pak mudionnya Masa itu Ini Iya pak Katanya tuh Seperti itu Memang nisannya itu Dikumpulin Diangkut mobil Sama gak tau lah Mungkin yang ada Di dalamnya sana Aku juga gak nanya-nanya Detail gitu pak Kemungkinan Itu ada yang jatoh pak Jatoh Ketemu sama bapak Dipungut Dibawa pulang Dicuci Setelah itu Bapak kedatangan Tamu kan Tamu yang bapak Nggak kenal Malem-malem Tau-tau masuk ke rumah sendiri Mungkin itu yang punya Nissan kali pak Kata si mas Agusnya Begitu Wapak iya ya Iya pak Kayaknya seperti itu Jadi gimana Bapak masih Mau ini Mau dagang Pakai itu lagi Kata si mas Agus Waduh Kok bapak Ngerasa gak enak Ya katanya Ini kan berarti Barang milik orang Kalau barang milik orang Kan berarti ada yang punya Ya Agus ya Dan bapak Tau siapa yang punya Bapak udah ditemuin Dua kali Nah itu dia pak Kalau saran Agus sih pak Yaudah Kita normal-normal aja pak Bapak dagang Seperti biasanya Nanti kan Ya aku juga Masih bantu Bantu Mas Agus kebetulan Juga kerja Aku bantu bapak Bantu ibu Udah lah gak usah Gak usah Ngoyo-ngoyo Katanya bapak Sama ibu kan Ya udah capek Dan apalagi ya Kayak gitu pak Bawa-bawa 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 nisan Ternyata ya pak Itu bawa-bawa nisan Loh bapak dagang Kemana-mana Ya Agus dan ini tuh Punya orang Ini tuh namanya orang Loh Gus Ibarat rumah itu Ini Papa namanya Katanya begitu Kalau misal rumah Papa namanya tak cabut Ya orangnya gak suka Ya Agus ya Jih pak Leres pak Bener pak Seperti itu Nah ya bapak Ikhlaskan aja Itu Nisan itu Kalau boleh Mau Agus ambil Kebetulan Agus tahu Makanya itu di daerah Dipindahinya ke sana Kalau enggak Bapak ikut Sama Agus Kita ke sana aja pak Gimana Yaudah Kalau kayak gitu Ayo-ayo-ayo Kita anterin ke sana Nah akhirnya Sore harinya Mas Agus Sama bapaknya Pak Mudio tadi pun Kesana Bawa nisan tersebut Dan Ketemu ada beberapa orang ya Karena proyeknya kan Masih Belum selesai Masih ada beberapa orang Di sana Pak Nungun Sewu Gitu cerita Ini loh pak Kami itu Kemarin Bapak Nemu ini di jalan Gitu Dan Kemungkinan punya Ini loh Proyek ini Jadi ini kami mau Kembaliin ke Yang punyanya Katanya seperti itu Oh Inje mas Inje mas Kemarin emang udah Diitung Tapi Ada yang Kurang Ada dua Dua papan Yang kurang Katanya Seperti kata sih Bapak-bapak disitu Oh ya sudah Kemungkinan ini punya itu ya Mas Ya kami terima ya Mas Inje pak ini tak Kembaliin ya pak Sama yang punya Jadi mas Dicariin Ternyata memang bener Disitu ada dua makam Yang gak ada nisannya Akhirnya apa Di Apa ditempelin Dicolokin Di apa sih Ditanem gitu ya Nisan tadi Satu dua Ini punya disini Gak lama berada di makam Mereka pun akhirnya pulang Permisi Udah pak ikhlaskan ya Bapak ikhlas ya pak ya Ikhlasku Situ punya orang Bukan haknya bapak Itu kalau Wah itu bapak Namanya nyuri Karena bapak tau Yang punya siapa Iya pak Nah udah Tenang aja ya pak ya Malam harinya Malam harinya Lagi-lagi Karena udah kebiasaan ya Jam setengah dua belas Nanti akan tidur lagi Jam satu pagi Biasanya Pak Mujo pun bangun Seperti biasa Ke belakang Dan begitu masuk Ke dalam lagi Ke dalam Apa namanya Ke ruang tengah situ Kaget Ada dua orang Itu adalah orang yang kemarin Ini ketiga kalinya bertemu Sepasangan itu ya Bapak-bapak sama ibu-ibu Yang pakai kebaya Sama pakai Belangkonsurjan itu Mereka itu ngomong Terima kasih Pak Mujo Maturnowonje Udah dikembalikan Katanya begitu Pak Mujo pun cuman diem aja Dan akhirnya Minta maaf Pak Mujo Oh saya minta maaf Beneran Minta maaf Karena saya Nggak ngerti Nggak popo Katanya begitu Udah kami permisi dulu Begitu permisi Instingnya Pak Mujo Mau bukain pintu Yang Bapak-bapaknya pun bilang Pak Mujo Nggak usah Kami bisa pulang Kami bisa pergi Dari manapun Katanya seperti itu Pak Mujo kan Oh iya Mereka kan setan Pikirnya gitu ya Dalam hatinya ya Oh iya Mereka kan gaib Ternyata bener aja Dua orang itu Cara perginya itu Masuk ke lantai loh Masuk Dan hilang Saat hilang Pak Mujo kan bawa kopi Waktu kopinya itu dijatuhin Belum terang Mas Agus bangun Istrinya bangun Adik-adiknya Mas Agus Juga pada bangun semuanya Pak kenapa Pak kenapa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Yaudah dibantuin Mas Agus Bersih-bersih segala macem Bapaknya duduk disana Akhirnya Bapaknya pun cerita Gus begini Gus Tadi yang itu datang lagi Ngucapin terima kasih Yaudah Pak gitu aja Itu lebih adem rasanya Jadi gimana Bapak masih pede kan Berdagang katanya Masih-masih pede Masih pede Akhirnya Pak Mujo pun berdagang Kembali dagang Dan kali ini ya Jauh dari kajaiban itu tadi ya Dagangannya itu normal Ya berangkat jam 9 Kadang jam 2 udah pulang Kadang sampai jam 4 Belum pulang Dan dagangannya juga Masih normal Dagang yang normal Kayak itu naik turun Ya seperti itulah Pengalaman yang dialami Oleh Mas Agus Juga Bapaknya Pak Mujo Itu aja Satu cerita dari Mas Agus Semoga tetap bisa Menghibur kawan-kawan semuanya Terima kasih banyak Doa terbaik dari kamu Untuk kawan-kawan semuanya Dimudahkan segala sesuatunya Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit segera Diberi kesembuhan Yang sehat tetap Dijaga kesehatannya Sampai jumpa di episode Selanjutnya Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!